Intro Komisi 10 DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah berinisiatif membangun sekolah khusus olahraga internasional yang mengandalkan APBD. Hal tersebut mengemuka saat Komisi 10 melakukan kunjungan kerja spesifik ke kota Samarinda, Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Sultan Adil Hendra, menyambut baik adanya SKOI di provinsi ini. Sultan menilai dengan adanya SKOI tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan generasi muda di daerahnya untuk berkompetisi di ajang kejuaraan olahraga nasional maupun internasional. Bahwa pemikiran daripada Pemda Kaltim terhadap bagaimana mencetak prestasi-prestasi yang unggul ke depan dari generasi-generasi muda ini sudah benar. Oleh karenanya, kita merasa bahwa APBD sampai ratusan miliar, sementara APBN masih sangat kecil. Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI, Doni Ahmad Munir. Menurutnya, langkah Pemprov Kaltim yang berinisiatif membentuk SKOI sangat baik karena dapat disinergikan dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar atau PPLP. Sebuah pembinaan yang real dan sangat sistematis yang sesuai dengan sistem undang-undang olahraga di negara kita bagaimana memadukan olahraga dan pendidikan. Di SKOI itu, di semuanya di asramakan, sekolahnya ada, kemudian keolahraganya pun dilakukan secara terpadu. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan.